Hai Assalamualaikum salam sehat teman kali ini saya akan praktek membuat running HPL untuk awalnya akan saya tunjukkan dahulu running LED standar Oke saya menggunakan tegangan jatuh 12 ini positifnya ini pemangkit pulsa jangan kalian lihat dan ini led runningnya semuanya nyala dan ini mengatur speed dengan frekuensi 1-10 Hertz tidak usah saya rubah yang banyak diminta yaitu membuat running LED HPL 12V seperti ini atau menggunakan HPL 10W seperti ini 12V ke nanti skematiknya akan saya tunjukkan lengkap yang akan saya coba satu saja yang lainnya sama untuk membuat running HPL kita membutuhkan penguat di sini saya menggunakan mosfet kanal P tipenya IRF 9540 selamat menikmati Oke yang saya coba di key 10 yang paling ujung saya solder di input transistor BC547 jadi led ini akan saya ganti dengan HPL ini ini positifnya semua negatif digabung saya cek lagi ini negatif input dan positifnya rupanya ada saja kekurangannya sepertinya terlalu peka dalam percobaan ini tidak semudah ini saya sendiri berkorban 4 IC55 dan 4017 jadi kemampuan beban ini tergantung dari mosfet yang kita gunakan oke saya coba dahulu dengan HPL 10W selamat menikmati memang terlalu peka oke saya coba perbaiki dahulu setelah saya perbaiki kalian perhatikan ya sudah mantap tidak terlalu peka nanti akan saya jelaskan pada skematiknya lalu bagaimana rangkaiannya sebelumnya kita lihat dahulu spesifikasi dari mosfet yang saya gunakan yang saya gunakan mosfet kanal P IRF 9540 kenapa saya pilih ini karena yang ada saja jadi bisa kalian coba mosfet apa saja yang pasti untuk rangkaian ini harus kanal P untuk tipe ini tegangannya bisa sampai 100V DC tapi arusnya tidak terlalu besar sekitar 13A selamat menikmati oke rangkaiannya seperti ini saya menggunakan 55 sebagai pembangkit pulsa dengan duty cycle 50% dengan ukuran R14K 7 ohm dan potensiometer 10 kilo dan kapasitor 10 mikro farad didapat frekuensi antara 1 Hz sampai 10 Hz jadi untuk merubah besar frekuensi kalian bisa rubah ke 3 komponen ini LED ini dan R31K sebagai indikator pembangkit pulsa C2 dan C3 104 ini wajib fungsinya sebagai penstabil pulsa pin 4 dan 8 ke VCC pin 1 ground pin 2 dan 6 digabung dan jangan sampai salah ujung resistor ke pin 3 output kemudian pulsa 555 ke pin 14 IC4017 pin 13 dan 15 ke ground yang tidak ada di gambar yaitu pin 8 ke ground dan pin 16 ke VCC yang lainnya bisa kalian lihat di keterangan pin-pin 4017 dan ini rangkaian penguat akhirnya memang sedikit rumit dan akan saya beritahu rahasianya memang secara teori kita tidak perlu membuat penguat akhir serumit ini tapi masalahnya bila tidak membuat seperti ini IC55 dan 4017 nya akan jebol alias rusak akhirnya saya mempunyai kesimpulan pribadi yang alasannya pun saya tidak tahu kenapa mudah-mudahan di antara kalian ada yang tahu sebabnya saya mohon sharingnya oke kesimpulan yang saya dapat yaitu tegangan output pada 4017 tidak boleh mendapat tegangan positif sekecil apapun jika pada output mendapat tegangan positif IC4017 langsung jebol otomatis 4017 rusak diikuti 555 ikut rusak juga dan untuk mengatasinya saya tambah dioda 1N4148 rupanya ini yang menyebabkan kenapa saya disuruh praktek membuat running HPL seperti ini dan C4 saya tambah agar tidak terjadi interferensi seperti saya tunjukkan pada praktek tadi dan ingat ini baru satu output bila kalian ingin membuat running HPL 10 buah tentunya kalian harus buat rangkaian ini 10 buah dan ingat kemampuan beban tergantung dari mosfet yang kita gunakan oke sekian praktek kali ini salam sehat terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati